Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini, apa yang Edmene ingin kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan isu-isu panas. Jadi sebelum itu, buat untuk Edmene, Edmene minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan Edmene sampaikan di dalam channel Edmene ini. Terima kasih. Apa yang Edmene ingin kongsikan kepada Anda semua pada hari ini iyalah Anwar Umum senarai Timbalan Menteri pada jam 8.15 malam ini. Datuk Sri Anwar Ibrahim menggesahkan akan mengumumkan barisan Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan pada jam 8.15 malam ini. Perdana Menteri dijangka menghadap yang di Portan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadatuddin Al-Mustafa Bilasyah petang tadi bagi memohon perkenaan individu terbabit untuk dilantik kejawatan berkenaan. Setakat ini kita bersama rakan-rakan yang konsisten dengan perjuangan dan reformasi. Segala kebaikan dan keputusan adalah demi kesejahteraan negara. Saya akan menghadap Agong petang ini dan insya Allah jam 8.15 malam bakal diumumkan nama Timbalan-Timbalan Menteri katanya ditemui selepas menunaikan sholat Jumat di Masjid Jamek, Kampung Baru hari ini. Timbalan Menteri berkenaan dijangka mengangkat sumpah jawatan di istana negara pada hari esok. Terdahulu, Anwar menunaikan sholat Jumat bersama masyarakat dan penduduk Kampung Baru selepas makan tengah hari bersama Ahli Parlimen Datuk Sri Johari Abdul Ghani di sebuah restoran berhampiran masjid. Sebelum ini, BH melaporkan sekurang-kurangnya 35 nama meliputi Ahli Parlimen Pakatan Harapan BH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah JRS Warisan, dan parti lain sedang dipertimbangkan untuk mengisi Portfolio Timbalan Menteri. Sumber rapat dengan perbincangan bagi jawatan itu memaklumkan jumlah timbalan menteri terbabit berkemungkinan akan dihadkan kepada seorang bagi setiap kementerian, kecuali membabitkan beberapa kementerian yang disatukan. Sebagai contoh, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar, dan Perubahan Iklim yang sebelum ini adalah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Kementerian Alam Sekitar dan Air dijangka mempunyai dua timbalan menteri. Selain itu, ada kemungkinan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga akan mempunyai dua timbalan menteri berikutan tiada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan dalam Kabinet sekarang. Kementerian Keuangan juga dijangka mempunyai dua timbalan menteri berikutan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kementerian diterajui, timbalan Perdana Menteri termasuk Kementerian Perladangan dan Kemuditi, turut berkemungkinan akan ada dua timbalan menteri. Sekian info ringkas dari Edmin pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye-bye.